Totokan jari tunggal jilid sembilan. Yang luar biasa, justru kalajengking itu bisa bergerak begitu cepat melesat seperti terbang. Si pelajar baju putih betal mempergunakan tangannya menyempok kalajengking itu dia hanya mempergunakan ujung lengan jubahnya untuk menyempok kalajengking itu. Kalajengking itu kena disempoknya terpental kemudian yang luar biasa kalajengking itu melesat lagi ke arah si pelajar baju putih. Menggedik juga si pelajar baju putih. Rupanya memang pengemis-pengemis dari sah tokau menguasai binatang beracun dengan baik sekali. Mereka rupanya selalu mempergunakan racun sebagai andalan mereka. Sekarang, menghadapi kalajengking yang tentunya beracun itu si pelajar baju putih tidak berani berayal. Walaupun dia berkepandayan tinggi, namun menghadapi binatang beracun seperti itu membuat dia tidak berani memandang remeh. Sekali saja dia tergigit binatang berbisa itu, Nis Chayada akan mengalami nasib buruk seperti Liput Ho Siu. Menyaksikan kalajengking sudah menyambar lagi kepadanya, si pelajar berbaju putih itu melompat menjauhi diri. Namun kalajengking itu seperti mengerti bahwa yang harus diserangnya adalah si pelajar berbaju putih. Dia sudah melesat lagi melompat ke muka si pelajar. Terpaksa si pelajar baju putih mengibaskan lengan bajunya. Tapi kalajengking itu tidak terpental, sebab babinatang. Bermdisa itu menggigit lengan jubah si pelajar, tubuhnya menggelantung terus. Buntut dari kalajengking itu menukik naik dan melengkung, akan menancap kepada lengan si pelajar. Tentu saja hal ini mengejutkan batin si pelajar. Tidak buang waktu lagi pelajar itu menggunakan jari telunjuknya buat menyentil. Kuat sentilan itu. Jari telunjuk si pelajar berbaju putih itu memang mengandung sinkang yang kuat. Tidak ampun lagi kalajengking itu terpental. Malah, untuk seterusnya kalajengking itu tidak melompat menyambar, cuma merayap dan kemudian melompat masuk ke dalam kotak di tangan si pengemis. Muka pengemis dari sah tokau itu berubah hebat. Dia mengawasi betapa si pelajar baju putih dapat menghadapi kalajengking peliharaannya dengan baik sekali. Juga, dia sudah menarik kesimpulan bahwa kepandayan dan ilmu silat si pelajar baju putih itu memang tidak rendah. Kotak itu yang mungkin terbuat dari emas, berkilauan terkena sinar matahari, telah dimasukkan ke dalam sakunya. Dia menghadapi si pelajar baju putih itu. Siapa kau tegurnya? Pelajar baju putih itu tersenyum. Siaw temurid Tian San menyahuti pelajar baju putih. Itu, itu. Hem, kau murid Tian San pei. Pantas. Apanya yang pantas? Lopeh tanya si pelajar baju putih. Pantas kau bisa menghadapi kalajengkingku. Baiklah. Aku ingin main-main dengan K sambil berkata begitu, cepat bukan main tubuh si pengemis telah melompat ke dekat. Si pelajar berpakaian putih itu. Dia bukan sekedar melompat, melainkan sepasang tangannya menyambar ke sana kemari. Seketika si pelajar baju putih merasakan sambaran angin yang amis menusuk hidung. Hem, tangan si pengemis ini mengandung racun pikir si pelajar baju putih. Aku harus hati-hati, dia mengelak dengan cepat, malah, setelah tiga jurus, dia balas menyerang mendesak si pengemis. Bicara soal ilmu dan kepandayan, memang si pelajar baju putih itu memiliki latihan yang menang seurat dari si pengemis. Cuma saja tangan si pengemis tersebut sangat beracun, membuat si pelajar baju putih tidak bisa terlalu mendesak. Sekali saja dia terkena racun ganas di tangan si pengemis, miscaya akan keracunan dan kemungkinan jiwanya akan binasa seketika itu juga. Karenanya, dia telah bersikap hati-hati sekali, dia telah berusaha menghadapi si pengemis dengan sebaik-baiknya, bahkan dia juga membalas menyerang semakin dasyat. Tangan pelajar berbaju putih itu telah menyambar ke sana kemari mendesak si pengemis. Pengemis itu menyadari, kalau saja dia melayani, miscaya dia kalah tenaga. Namun, pengemis itu memang yakin kepada keampuhan racunnya karenanya, sering dia mencari jalan untuk membenturkan tangannya dengan tangan si pelajar berbaju putih itu. Di samping itu dia memang berusaha untuk mempergunakan senjata rahasianya yang terdiri dari racun-racun yang dibentuk bulat seperti peluru. Dengan demikian, si pelajar berbaju putih bukan hanya menghadapi tangan si pengemis, Melainkan juga sambaran dari butir-butir pil racun yang dilontarkan si pengemis, yang setiap kali terkena dan terbentur batu atau batang pohon, atau juga jatuh ke tanah, tentu akan meledak. Diam-diam si pelajar baju putih mengeluh juga. Uap racun yang menyiarkan bau amis itu sangat mengganggunya. Dia akhirnya memutar kedua tangannya cepat sekali, sehingga ujung lengan jubah pelajar itu berkesiuran keras bukan main, membuat hawa beracun itu terbuyarkan. Si pengemis tertawa bergelak-gelak, tahu-tahu pengemis itu melompat mundur, memutar tubuhnya, dia berlari meninggalkan lawannya. Pelajar baju putih itu penasaran. Mau lari kemana kau bentaknya, dia mengejarnya. Maksud utamanya ialah memperoleh obat penawar racun dari pengemis ini. Tentu saja, sebagai suheng dari pengemis yang melukai liput huasyu, pengemis yang seorang ini memiliki obat penawar racun, mengingat dia pun selalu mempergunakan racun. Waktu itu si pengemis tidak memperdulikan si pelajar dia berlari terus menuju keluar kota. Si pelajar mengikuti terus, dia yakin, tidak mungkin pengemis itu bisa meloloskan diri dari dia. Setelah berlari-lari sekian lama, tibalah mereka di depan bangunan yang aneh. Bangunan itu semuanya berwarna hijau, sampai gentingnya pun berwarna hijau. Inilah gedung yang sangat aneh sekali. Di empat sekeliling dari bangunan itu terdapat tembok yang tinggi sekali mungkin 4 meter. Si pengemis dengan ringan telah menjejakan kakinya, tubuhnya melesat ke atas tembok. Si pelajar sudah mengejar tiba, melihat pengemis itu menghilang ke dalam bangunan tersebut, dia tidak berani. Segera ikut melompat ke atas tembok, karena khawatir nanti dia akan dibokong. Setelah mengawasi sekitar tempat itu, si pelajar jalan mutar ke belakang gedung itu. Dia menuju ke bagian yang tampaknya agak rindang dengan pohon. Ringan sekali tubuhnya melompat ke atas tembok itu maksudnya akan menyelusup masuk ke dalam bangunan tersebut. Tapi belum lagi kakinya hinggap di tembok, di saat itulah terdengar suara SRRRR yang nyaring, sebatang tongkat telah menyerampang kakinya. Untung saja pelajar itu memiliki kepandayan yang tinggi, karenanya dia telah mengerahkan tenaga dalamnya untuk melindungi kakinya. Dia melindungi kakinya dengan sinkangnya, sehingga kakinya itu menjadi sekeras besi. Walaupun tongkat itu menghantam kuat sekali kakinya, kaki si pelajar tidak goyah dan tidak terluka. Malah, dengan ginkangnya yang tinggi, pelajar itu kemudian melompat masuk ke dalam rumah itu. Ternyata, yang menyerang si pelajar berbaju putih itu adalah seorang nenek tua yang tubuhnya agak bongkok. Yang menyeramkan adalah muka nenek tua itu, yang terlalu jelek dan menakutkan. Kulitnya seperti kawah gunung, bolong-bolong. Hem, bocah. Kau berani masuk ke daerah terlarang bentak si nenek, tongkatnya sudah menyambar lagi. Tahan kata si pelajar. Siapa kau benar-benar si nenek menahan tongkatnya. Sebutkan namamu. Aku Tio Kiongian menyahuti si pelajar dengan suara sabar. Aku mencari seseorang. Mencari seseorang? Siapa yang kau cari? Seorang pengemis dari sah to kau, tadi dia lari masuk ke dalam rumah ini. Seorang pengemis dari sah to kau tanya si nenek, tampaknya dia heran. Benar tanda seru mengangguk Tio Kiongian. Hahaha tiba-tiba saja si nenek tua tertawa keras sekali. Apakah kau ingin mencari penyakit dari sah to kau kami? Oh 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 oh, jadi kau popo juga dari sah to kau tanya Tio Kiongian. Benar tanda seru mengangguk si nenek. Dengan datang kemari berarti kau mencari kematian untukmu tanda seru. Setelah berkata begitu, longkat si nenek menyambar datang. Tio Kiongian menghindar dua kali, jurus ketiga dipergunakan untuk balas menyerang. Tongkat si nenek tua lihai sekali. Kepandaian nenek bermuka jelek ini tampaknya lebih tinggi dari kepandaian si pengemis. Diam-diam Tio Kiongian jadi heran, mengapa di kota ini bisa demikian banyak terdapat orang-orang sah to kau? Dan mereka umumnya memiliki kepandaian tinggi. Dia tahu, sah to kau sebuah perkumpulan yang diduga telah hancur dan bubar. Tapi sekarang, hari ini, mengapa di kota ini dia bisa menemukan orang-orang sah to kau dengan jumlah yang sangat banyak? Apakah memang perkumpulan itu masih ada? Atau memang perkumpulan itu sudah hidup kembali? Sedang si pelajar si Tio menghindarkan diri kesana kemari, si nenek berhenti menyerang. Wajahmu sangat tampan, sayang kalau harus mampus di tanganku. Nah, aku mengampunimu. Kau memiliki kepandaian yang tidak tercela, aku sudah melihatnya. Pergilah. Tanda seru. Tio Kiongian berdiri mengawasi heran kepada nenek tua itu. Popo, aku akan segera pergi, kalau memang pengemis itu mau memenuhi permintaanku kata Tio Kiongian kemudian. Apa yang kau kehendaki obat penawar racun? Obat penawar racun. Siapa yang keracunan tanda seru? Seorang sahabatku. Dia telah dilukai oleh pengemis sah tokau, yang mempergunakan racun. Karena dari itu, aku ingin meminta obat penawarnya. Oh oh oh, siapa pengemis itu? Tanda petik. Aku tidak mengetahui namanya dan Tio Kiongian memberitahukan tanda-tanda dari pengemis yang melukai liput Ho Siu. Oh oh oh, Sam Yau kata nenek tua itu, sambil tersenyum. Karena tersenyum, muka si nenek yang memang sudah buruk itu, jadi semakin menyeramkan. Apakah Popo mau meminta obat dari dia? Tanya Tio Kiongian. Si nenek menggeleng. Kalau begitu kau tidak boleh dilepaskan, setelah berkata begitu si nenek bertepuk tangan. Dari balik batu-batu gunung-gunungan melompat keluar enam sosok tubuh. Semuanya mengenakan baju warna hijau. Tangkap dia kata si nenek. Tio Kiongian mengeluh. Si nenek saja sudah tangguh, sekarang dibantu ke enam orang itu, jelas sulit bagi dia untuk melepaskan diri. Si nenek sendiri menggerakan tongkatnya bertubi-tubi dia menyerang si pelajar baju putih itu. Ke enam orang yang baru. Muncul dan semua mengenakan baju hijau, adalah enam orang gadis, yang semuanya berusia antara 20 tahun lebih sedikit. Masing-masing mempergunakan sebatang pedang, yang berkelebat-kelebat menyerang Tio Kiongian. Tidak ada jalan lain buat Tio Kiongian dia menangkis dan mengibaskan lengan jubahnya, sampai akhirnya dia menghunus pedangnya, menangkis dan balas menikam berulang kali. Setiap kali pedangnya terbentur dengan tongkat si nenek bermuka buruk itu, dia merasakan tangannya tergetar, seakan juga telapak tangannya itu pecah dan perih sekali. Itu menunjukkan tenaga luekang si nenek sangat hebat sekali, Tio Kiongian semakin berhati-hati. Waktu pelajar ini dikepung, justru si nenek mempergunakan tangan kirinya untuk merogoh sakunya. Dia sudah mengibaskan sapu tangan yang menyiarkan harum semerbak ke muka Tio Kiongian. Pelajar si Tio menduga si nenek mempergunakan racun, dia hendak melompat mundur. Namun, waktu dia bergerak mundur, kakinya terasa lemas tidak bertenaga, malah matanya jadi berkunang-kunang pusing. Rupanya dia telah mencium bau dari semacam obat bius yang membuatnya jadi tidak berdaya. Dia tertunduk, malah kemudian, waktu Tio Kiongian hendak mengerahkan sinkangnya, dia merasakan tubuhnya sudah terguling rubuh. Semuanya terlambat. Dia tidak tahu akan dikerjakan seperti itu oleh si nenek bermuka buruk, dengan obat bius, karenanya dia terlambat mengerahkan sinkangnya dan menutup pernafasannya. Dia kena diringkus. Seketika Tio Kiongian tidak sadarkan diri. Namun sebelum dia pingsan, justru Tio Kiongian masih sempat mendengar si nenek berteriak, bawa dia ke ruang bawah tanah kemudian pikiran dan alam sadar Tio. Kiongian lenyap, dia sudah tidak ingat apa-apa lagi. O-o-o-dewi kazeta-a-o-o-o-o-o-o-o. Sebuah kamar yang diperlengkapi dengan perabotan yang cukup indah dan mahal, serta kamar yang sangat harum semerbak, menunjukkan itulah kamar seorang wanita. Setidak-tidaknya itulah kamar seorang gadis. Tio Kiongian direbahkan di atas pembaringan yang empuk. Kelambu yang berwarna, merah jambu dan indah sekali dan keadaan kamar yang begitu harum, membuat Tio Kiongian waktu tersadar dari pingsannya jadi kaget bukan main. Iih, dia berseru tertahan sambil melompat duduk. Aku berada di mana? Waktu dia duduk, justru dirasakan kepalanya pening, tubuhnya juga masih lemas sekali. Iih, tanda seru kembali dia berseru kaget setelah melihat sekeliling kamar itu, yang dilihatnya merupakan kamar seorang wanita yang penuh dengan perlengkapan wanita. Tapi, Tio Kiongian tidak perlu heran terlalu lama, sebab didengarnya suara langkah kaki dari dua orang. Malah, dia sempat mendengar suara percakapan dua orang wanita. Apakah dia telah siuman tanya yang seorang? Suara wanita ini halus sekali. Tadi belum, tapi sekarang mungkin sudah siuman. Apakah dia terluka? Tidak, dia cuma kena obat dius saja. Ya kalau begitu, bisa disadarkan lebih cepat tanda seru. Tapi, ku kira lebih baik kau lihat saja dulu, apakah kau penuju dengannya. Tidak terdengar lagi suara kedua wanita itu, hanya suara langkah kaki mereka yang semakin dekat dengan pintu kamar. Tio Kiongian cepat-cepat merebahkan tabuhnya dan pura-pura masih pingsan. Dia memejamkan matanya, cuma hatinya yang jadi bergelebar. Waktu itu pintu kamar telah dibuka dan masuklah ke dalam kamar itu dua orang wanita. Wanita yang seorang, yang jalan di sebelah belakang dari wanita yang seorangnya itu, adalah si nenek tua bermuka buruk yang sudah menawan Tio Kiongian. Sedangkan wanita yang jalan di sebelah depan adalah seorang gadis berusia antara 8 atau 19 tahun, yang wajahnya sangat cantik. Hem tanda seru terdengar suara wanita yang muda itu menggumam, dia memang sangat cakep. Kelambu sudah disingkap dan wanita muda itu sudah mengawasi Tio Kiongian dalam-dalam. Waktu itu tampak wanita tua bermuka buruk sudah tersenyum. Bagaimana? Bukankah apa yang ku beritahukan tadi tidak salah? Ya mengangguk wanita muda itu, kau memang benar. Tapi, entah murid Tian San ini murid dari tokoh Tian San yang mana? Kukira, jika nanti dia telah siuman, kau bisa mengetahui segalanya dengan jelas. Kau harus meminta dia mengeluarkan seluruh ilmu Tian San Pei yang dimilikinya, agar kau bisa melihatnya. Wanita muda itu mengangguk. Kukira, dia seorang pemuda yang keras hati tanda seru menggumam lagi wanita muda itu. Tapi aku yakin, kau bisa mengatasinya wanita muda itu tersenyum. Ie-ie bisa saja katanya. Wanita tua bermuka buruk tersenyum. Nah, kau uruslah di akatannya kemudian sambil memutar tubuh dan keluar dari kamar itu. Tunggu dulu, ie-ie tanda seru panggil wanita muda itu. Si nenek tua bermuka buruk menahan langkah kakinya, malah dia sudah memutar tubuh dan menghampiri lagi. Apalagi, kalau memang dia bersikeras dan tidak mau menurut perintahku, apakah ku binasakan saja tanya wanita muda itu? Si nenek tua tersenyum. Terserah kepadamu. Bukankah kau kau cu kami kata si nenek sambil tertawa dan melangkah pergi? Diam-diam Tio Kiong Yan jadi haran. Entah apa yang dikehendaki kedua wanita ini? Apakah mereka orang-orang sah Tokiau? Dan, wanita muda itu disebut nenek dengan panggilan kau cu, apakah dia ketua dari sah Tokiau? Mungkinkah itu? Sedangkan usia wanita muda itu masih terlalu muda, belum lagi 20 tahun, Tio Kiong Yan tetap memejamkan matanya, dia telah terdiam terus seakan masih pingsan. Cuma dadanya tergoncang. Keras, hatinya bergebar. Waktu kelambu disingkap tadi, dia sudah mencium harum semerbak yang hebat sekali dari wanita muda itu. Setelah si nenek tua bermuka buruk itu pergi, wanita muda itu mendehem. Bangunlah kau, jangan pura-pura pingsan terus katanya dengan suara yang tawar. Hati Tio Kiong Yan tercekat, dia kaget dan merasakan pipinya jadi panas sekali, dia merasa malu. Mungkinkah wanita muda ini sudah mengetahui bahwa dia hanya berpura-pura pingsan. Tio Kiong Yan terus memejamkan matanya dengan hati yang semakin bergebar. Dia masih tetap tidak mau membuka matanya, karena dia yakin wanita muda itu cuma memancingnya. Wanita muda itu tertawa dingin. Sejak tadi aku sudah mengetahui bahwa kau hanya berpura-pura pingsan. Bangunlah. Aku ingin bicara dengan kau kata wanita muda itu. Tio Kiong Yan tetap terdiam. Apakah kau masih tetap ingin pura-pura pingsan seperti itu? Baiklah aku mau lihat, apakah kau masih bisa berpura-pura pingsan? Setelah berkata begitu, tangan wanita muda itu terjulurkan ke dalam kelambu, tahu-tahu dia telah mencubit keras pahat Tio Kiong Yan. Karuan saja Tio Kiong Yan kesakitan, pedih sekali cubitan itu. Dia berusaha bertahan tidak menjerit, tetapi hanya sebentar saja kemudian dia tidak bisa menahan lebih jauh dia sudah melompat duduk. Waktu itu Tio Kiong Yan melihat wanita muda itu, yang cantik luar biasa, mengawasinya sambil tersenyum. Bukankah sudah ku katakan, kau tidak perlu pura-pura pingsan lagi tanya wanita muda itu dengan suara mengejek. Tio Kiong Yan merasa malu. Tapi di samping malu, dia juga mendengkol. Siapa kau? Mengapa aku ditawan oleh nenek tua bermuka buruk itu? Apa mau kalian? Hmm, apakah kalian orang-orang sah to kau? Tanya Tio Kiong Yan dengan beruntun. Wanita muda itu tersenyum. Jangan bertanya bertubi-tubi seperti itu. Satu-satu kalau ingin bertanya, agar aku bisa menjelaskan satu demi satu juga. Bertanya berentet seperti itu, mana mungkin aku menjawabnya dengan serentak. Muka Tio Kiong Yan jadi berubah merah panas lagi. Mengapa aku ditawan oleh kalian tanya Tio Kiong Yan kemudian. Hem, kero si nenek muka jelek itu tidak tahu malu, dia membokong aku dengan obat bius tanda seru. Hem, walaupun tanpa mempergunakan obat bius, kau tidak mungkin sanggup menghadapi IE-IE-KU itu, kepandaiannya berada setingkat di atas kepandaianmu. Kata wanita muda itu, yang selalu menyebut si wanita tua bermuka buruk dengan panggilan IE-IE, Bibi, dan dia juga mengawasi Tio Kiong Yan dengan sorot metu yang tajam. Tio Kiong Yan balas menatap, tapi tidak lama, sebab penude ini akhirnya merasa malu. Memang diakuinya, kepandaian si nenek berada setingkat di atas kepandaiannya. Namun Tio Kiong Yan sangat penasaran sekali. Jika memang si nenek mempergunakan ilmu silatnya merubuhkan dirinya, Tio Kiong Yan tidak akan penasaran. Justeru nenek tua itu, mempergunakan sapu tangan yang mengandung obat bius, dengan sendirinya sudah membuat Tio Kiong Yan semakin penasaran saja setiap kali teringat kepada nenek tua bermuka buruk itu. Kau penasaran tampaknya tanya wanita muda itu dengan suara yang perlahan. Ia mengangguk Tio Kiong Yan. Dia berbuat curang. Wanita muda itu tertawa lagi. Nanti akan ku berikan kesempatan kepadamu buat menghilangkan penasaranmu. Aku akan memberikan kesempatan kepadamu buat mengadu ilmu dengan IE-IE ku. Sekarang ini aku justru ingin bercakap-cakap dulu denganmu. Apa yang ingin kau bicarakan tanya Tio Kiong IE-IE dengan penasaran tidak senang. Wanita muda itu tersenyum. Memang aku ingin mengajakmu tercakap-cakap, tentu saja kita bercakap-cakap tidak dengan care ini, di mana kita melakukannya di atas ranjang. Mendengar kata-kata wanita muda itu, muka Tio Kiong Yan berubah merah pipinya terasa panas, dia malu sekali. Dia jadi teringat bahwa dirinya masih berada di atas ranjang, segera dia melompat turun dari pembaringan. Tapi ketika kedua kakinya hinggap di atas lantai, tubuhnya terhuyung. Hal ini disebabkan dia masih lemas, pengaruh obat bius masih bersisa rupanya. Wanita itu tersenyum. Duduklah katanya mempersilahkan sambil menunjuk ke kursi yang ada di sudut ruangan. Tio Kiong Yan mengangguk, dia menghampiri kursi itu, duduk di situ. Wanita muda itu dengan tenang melangkah menghampiri kursi satunya lagi. Mereka jadi hanya terpisah sebuah meja. Kau murid Tian Sanpei, bukan tanya wanita muda tersebut. Tadi IEI ku telah memberitahukan bahwa kau murid Tian Sanpei, pentu kepandayanmu hebat sekali. Tanda petik. Benar mengangguk Tio Kiong Yan. Memang aku murid Tian Sanpei. Siapa namamu tanda seru tidak perlu. Justeru aku ingin sekali mengetahui. Aku tidak mau memberitahukan ketus Tio Kiong Yan menyahuti. Dia tengah menerongkol. Wanita muda itu tersenyum. Siaumuai Siau, nama Siaumuai adalah Tiang Li. Yeu Tiang Li. Kau sudah mendengarnya, bukan memberitahukan wanita muda itu. Masa bodoh aku tidak mau tahu siapa nama Moham, mengapa lagakmu seperti lagak wanita? Tanya wanita muda itu lagi. Tertawa seperti ada sesuatu yang lucu. Tio Kiong Yan jadi tambah penasaran dan mendongkol. Cepat kau berikan obat pemunah racun tanda seru aku akan. Segera meninggalkan tempat ini kata Tio Kiong Yan kemudian. Obat pemunah racun tanya Yeu Tiang Li heran. Ya. Untuk siapa? Untuk temanku. Apa yang terjadi pada temanmu? Dia dilukai oleh orang sah to kau. Kau tadi disebut sebagai kau cu. Tentunya kau kau cu dari sah to kau. Karena itu, cepat berikan obat pemunah itu tanda seru. Benar, memang siyao mo'ai kau cu sah to kau. Tapi tunggu dulu, siapa temanmu yang terluka itu? Seorang pendeta. Gelarannya aku tidak tahu, tidak tahu. Ya dia belum pernah memberitahukan gelarannya. Yeu Tiang Li tertawa. Kalau begitu pendeta itu bukan teman dekatmu katanya dengan pasti. Betul, bukan. Tio Kiong Yan mengangguk. Benar. Tapi dia perlu ditolong. Siapa yang melukainya? Tadi nenek tua bar muka buruk itu menyebut pengemis yang melukai si pendeta dengan panggilan Sam Yau. Oh, Sam Yau yang melukainya tanda tanya. Tanda petik. Aku mana tahu? Aku hanya tahu dia seorang pengemis dari sah to kau. Dan dia juga tadi telah mempergunakan racun yang ganas sekali. Aku minta agar kau memberikan obat pemunah racun itu. Aku justru tidak mengetahui racun apa yang dipergunakannya. Bagaimana mungkin aku bisa memberikan semelarangan obat pemunahnya? Kalau nanti salah memberikan, bukankah akan mencelakai temanmu itu? Tio Kiong Yan jadi tertegun. Sekarang begini saja. Kau harus menjawab dulu pertanyaan-pertanyaanku, nanti akan ku panggil Sam Yau, biar dia yang memberikan obat pemunahnya dia tentu tidak berani membantah perintahku. Bersedia begitu Tio Kiong Yan ragu-ragu. Apa yang ingin kau tanyakan? Tidak apa-apa, bukan soal apa-apa, hanya soal biasa saja, yang terpenting kau harus menyatakan bersedia atau tidak menjawab pertanyaanku dengan jujur. Ya, tanyakanlah kata Tio Kiong Yan kemudian. Sebetulnya, kau murid Tian San Pei atau bukan aku murid Tian San? Siapa gurumu Bu Beng Sian Su? Oh, Bu Beng Sian Su benar. Tio Kiong Yan melihat wanita muda itu, Yew Tiang Li, tersenyum penuh arti. Bu Beng Sian Su adalah tokoh Tian San yang paling hebat kepandainya, bukankah begitu tanya Yew Tiang Li lagi kemudian sambil mengawasi Tio Kiong Yan. Tio Kiong Yan menganggut. Benar dia memang merupakan ketua dari orang-orang. Kami, yaitu Tian San Pei. Bagus, kau memang bersedia menjawab dengan jujur. Sekarang ada yang hendak ku tanyakan lagi, ilmu apa saja yang telah kau wariskan dari gurumu itu? Belum ada yang istimewa menyahuti Tio Kiong Yan. Hem, menyaksikan kera kau bertempur dengan Ie. Ieku, makakah sudah warisi lima bagian dari kepandain gurumu? Sekarang kau jawab dengan jujur, ilmu apa saja yang telah kau wariskan dari dia L. Tidak bisa ku beritahukan. Kalau memang kau tidak mau memberitahukan, berarti kau mempersulit dirimu sendiri, juga, obat pemunah racun tidak akan kau peroleh. Tapi, tapi kenapa tanya Ye Uti Yang Li melihat keragu-raguan Tio Kiong Yan? Aku tidak bisa memberitahukan rahasia pintu perguruanku, karena jika terjadi begitu, berarti aku sebagai pengkhianat. Hem, sebagai pengkhianat? Apa itu pengkhianat? Bukankah kau tidak mengajarkan aku ilmu dari partaimu, hanya memberitahukan ilmu apa saja yang telah kau pelajari dan gurumu? Tio Kiong Yan semakin ragu-ragu, namun dia menganggup juga. Baiklah katanya. Ilmu yang telah ku pelajari dari guruku adalah ilmu-ilmu pukulan tangan kosong, juga ilmu pedang dan ilmu totokan tanda seru. Bukan itu yang kuinginkan jawaban seperti itu tentu saja tanpa kau sebutkan aku pun sudah bisa mengetahui bahwa kau memiliki ilmu pukulan tangan kosong, ilmu pedang dan juga ilmu totokan. Tapi yang kuinginkan adalah nama dari ilmu-ilmu itu. Ilmu pukulan tangan kosongku bernama ilmu pukulan harimau, sedangkan ilmu pedangku adalah Tian San Kiam Hoat. Lalu ilmu totokan bu. Tian San Kiam Hoat. Bagus. Kau menguasai semua ilmu itu muka Tio Kiong Yan berubah. Hem, kau ingin meminta agar aku membawakan jurus-jurus ilmu silatku di depanmu tanya Tio Kiong Yan sebab dia teringat tadi percakapan antara Yeuti Yang Li dengan nenek tua bermuka buruk itu. Bukan. Bukan, jawab Yeuti Yang Li sambil menggelengkan kepalanya. Bukan. Ya, aku tidak ingin melihat ilmu silatmu itu. Tapi, aku tanya kepadamu, apakah Hengka sudah menguasai semua ilmu silat yang diajarkan gurumu? Sudah. Cuma latihan yang kurang, bukan tanya Yeuti Yang Li sambil tersenyum. Ya, tanda seru mengangguk Tio Kiong Yan terpaksa. Nah, aku sudah menjawab semua pertanyaanmu berikan cepat obat penawar racun. Tunggu dulu, sabar tanda seru kata Yeuti Yang Li sambil tersenyum. Aku justru ingin memberikan kesempatan kepadamu agar bisa melampiaskan penasaranmu kepada IE-IE-Ku. Kau mau untuk bertempur dengan IE-IE-Ku itu. Hem, kau licik sekali. Sudah ku katakan, kau memang ingin melihat ilmu silatku itu, maka sengaja kau mengatur segalanya agar aku bertempur dengan IE-IE-Mu. Yeuti Yang Li tersenyum. Tidak apa-apa, bukan tanda seru katanya. Dia kemudian menepuk tangannya. Kemudian dia melanjutkan kata-katanya, nanti obat pemunah racun yang kau kehendaki akan kuberikan. Tidak lama kemudian, setelah Yeuti Yang Li bertepuk tangan, si nenek tua bermuka buruk masuk ke dalam kamar dengan menyeringai sehingga bagi Tio Kiong Yan, muka si nenek yang sudah buruk itu tambah menyeramkan. Sudah selesai, kau cutanya nenek tua itu dengan suara yang sembar menyeramkan. Yeuti Yang Li mengangguk. Ya, sudah selesai. Tapi, dia bilang hatinya penasaran kepada IE-IE, karena katanya tadi IE-IE merubuhkannya dengan mempergunakan obat dius. Nenek bermuka buruk itu tertawa dingin dia penasaran tanyanya mengulangi. Ya, dia memang penasaran. Maukah IE-IE menemaninya main-main beberapa jurus? Tentu saja mau. Aku akan menyerang 10 jurus. Dalam 10 jurus kalau dia tidak rubuh di tanganku, berarti dia menang kata si nenek tembrang. Bagaimana tanya Yeuti Yang Li sambil menoleh kepada Tio Kiong Yan? Tio Kiong Yan ragu-ragu, namun akhirnya mengangguk baik dia menyambut tantangan si nenek, di dalam hatinya dia berpikir, Hem, kesempatan ini akan ku pergunakan untuk melampiaskan penasoranku. Segera juga Tio Kiong Yan menghunus pedangnya. Aku tidak akan memergunakan tongkatku, karena dengan tongkatku kau tidak akan berarti apa-apa buat ku kata si nenek sombong, sambil melemparkan tongkatnya ke pinggir ruangan. Tio Kiong Yan tidak memperdulikan sikap si nenek yang terkebur seperti itu, dia melintangkan pedangnya. Nenek tua itu memberi hormat kepada kau cucunya, yaitu Yeuti Yang Li, barulah kemudian dia melompat dengan tangan kanannya hendak menotok jalan darah Tio Kiong Yan. Kero menyerangnya tidak langsung, dia menyerang dengan tangan melingkar, seakan juga dia mengincar dada dan sewaktu-waktu bisa mengalami perubahan mengincar bagian muka Tio Kiong Yan. Tio Kiong Yan bersesikap hati-hati sekali, pedangnya sudah digerakkan, dia menyambuti tangan si nenek dengan kibasan pedangnya. Tapi nenek tua itu benar-benar lihai, dia tertawa dingin. Mendadak sekali tangannya seperti bisa menjadi lebih panjang dari ukuran semula, dan jari tangannya sudah menjepit pedang Tio Kiong Yan. Lepas bentak nenek tua itu. Tio Kiong Yan kaget bukan main, dia berusaha mencekal pedangnya kuat-kuat. Namun terlambat. Pedangnya terlepas juga. Tarikan jari tangan si nenek kuat sekali. Seketika pedangnya pindah tangan, nenek tua itu tertawa tergelak. Bukan main penasaran Tio Kiong Yan. Kero merampas pedang yang dilakukan si nenek bukan ilmu silat sejati, karena itu hanyalah semacam ilmu yang banyak dikuasai oleh para pencopet tulung, buat mencopet. Segera Tio Kiong Yan membentak keras, menerjang dengan tangan kosong. Si nenek membuang pedang itu, dia menyambut tangan Tio Kiong Yan dengan kedua tangannya. Tangan mereka bentroh, dan keduanya saling mengerahkan singkang masing-masing. Tio Kiong Yan diam-diam memang kagum juga pada nenek tua ini, yang ilmunya tidak boleh diremahkan. Dia juga merasa kaget waktu merasakan tenaga dalamnya seperti terdorong oleh kekuatan tenaga si nenek, dan dia mengempos semangatnya. Namun, tidak urung Tio Kiong Yan terhuyung beberapa langkah. Ye U Tiang Li tertawa, juga dia bertepuk tangan, tampaknya riang sekali. Nah, kau sudah dirubuhkan oleh IEI-Eku. Kau mengaku kalah dan menyerah tanyanya. Muka Tio Kiong Yan berubah merah, sedangkan si nenek tua sudah berkata, kalau aku ingin mencelakaimu, sama mudahnya seperti membalik telapak tangan. Tapi, karena seperti yang pernah ku katakan, kau terlalu tampan, aku tidak mau mencelakaimu. Ye U Tiang Li tertawa bergelak. Kau tahu, Tio Kong Cu, dulu IEI-Eku pernah jatuh cinta pada seorang pria yang sangat tampan, dia sangat mencintai, tapi cintanya dipermainkan sampai sekarang, jika dia melihat. Pemuda tampan, dia tidak tega untuk mencelakainya. Kau termasuk pemuda yang beruntung, Tio Kong Cu. Maka Tio Kiong Yan berubah memerah lagi. Tapi dia benar-benar penasaran. Setelah berdiam sejenak dan berhasil menguasai diri, Tio Kiong Yan bilang baiklah. Aku hanya minta kalian memberikan obat pemunah racun kepadaku, segera aku akan pergi. Ye U Tiang Li tersenyum menoleh kepada si nenek tua. IEI, panggil Sam Yau datang kemari perintahnya. Si nenek tua mengangguk, dia pergi cepat sekali, tidak lama kemudian sudah kembali bersama Sam Yau, pengemis yang telah melukai liput Hos Hieu. Sam Yau, setan ketiga, adalah pengemis yang bermuka buruk, dia juga merupakan pengemis yang selalu bermain dengan racun, sehingga kulit tangan dan mukanya tidak beres, seakan keracunan. Segera juga Sam Yau berlutut di hadapan IEU Tiang Li. Ada perintah dari Kau Chu? Sam Yau segera akan melaksanakannya, kata Sam Yau dengan sikap yang patuh sekali. Menurut Tio Kong Chu Kau sudah melukai seorang pendeta. Betulkah itu? Betul jawab Sam Yau. Kau melukai dengan racun. Benar Kau Chu, dengan racun Kala Jengking berikan obat pemunahnya kepada Tio Kong Chu. Baik, Kau Chu jawab Sam Yau patuh sekali. Dia meroboh sakunya, mengeluarkan sebuah bungkusan dan memberikannya kepada Tio Kiong Yan. Girang Tio Kiong Yan. Dia tidak menyangka pengemis demikian mudah mau memberikan obat pemunah itu. Sam Yau berlutut lagi di hadapan IEU Tiang Li. Apakah Kau Chu ada perintah lainnya? Tanyanya dengan sikap sangat menghormat. Tidak. Kau boleh pergi, kata IEU Tiang Li. Sam Yau memberi hormat dan mengundurkan diri. Aku si nenek tua. Apakah masih diperlukan? Tanya nenek tua bermuka buruk itu. Kau juga boleh mengundurkan diri, IEI kata IEU Tiang Li sambil tersenyum. Nenek tua itu mengundurkan diri setelah memberi hormat kepada IEU Tiang Li. Setelah berada berdua saja dengan Tio Kiong Yan, IEU Tiang Li bilang kepada pemuda si Tio itu, hari ini sebetulnya adalah hari perundingan dari orang-orang gagah berbagai daerah, tentang pedang mustika milik si Rase Terbang. Seharusnya aku sudah pergi ke sana untuk ikut mengambil bagian. Tapi, dengan adanya Tio Kiong Chu, biarlah aku menangguhkan dulu maksud kepergianku itu, karena anak buahku pun bisa mengurus semuanya itu dengan baik. Aku ingin mengajak Tio Kiong Chu bercakap-cakap. Tio Kiong Yan merangkapkan kedua tangannya dia memberi hormat kepada IEU Tiang Li. Terima kasih atas kebaikan hati IEU Kau Chu yang sudah memberikan obat pemunah ini, tapi sungguh menyesal, aku perlu menolong orang, maka dari itu tidak bisa aku membuang waktu terlalu lama, aku harus segera kembali untuk menolong jiwa pendeta itu. IEU Tiang Li menghela nafas. Baiklah. Kalau memang demikian kau boleh pergi setelah berkata begitu, dia mengibaskan tangannya, menandakan bahwa dia mengijankan Tio Kiong Yan berlalu. Tio Kiong Yan yang jadi ragu-ragu, namun ingat kepada keselamatan jiwa Liput Hwasio, terpaksa dia harus mengeraskan hati untuk meninggalkan tempat itu. Baiklah IEU Kau Chu, sampai bertemu di lain kesempatan kata Tio Kiong Yan. IEU Tiang Li mengangguk. Ya, kita memang akan bertemu lagi nanti kata Kau Chu itu. Sebetulnya Tio Kiong Yan hendak menanyakan apa maksud perkataan IEU Kau Chu itu, namun tidak membatalkannya, dia memutar tubuhnya keluar dari kamar itu setelah lebih dulu mengambil pedangnya yang tadi kena dirampas oleh si nenek IUA bermuka buruk, memasukkannya ke dalam sarungnya. Dengan ringan dia bisa melewati tembok bangunan itu, berlari pulang ke dalam kota. Ketika sampai di rumah perginapan, bukan main kagetnya Tio Kiong Yan, melihat Liput Hwasio sudah dalam keadaan sekarat. Tubuh pendeta itu berkelejatan lemah sekali. Mukanya sudah hitam biru matang geseng. Si mesum melibat Tio Kiong Yan sudah kembali, cepat berlutut dan menangis terisak-isak. Ia menceritakan apa yang terjadi. Tio Kiong Yan menghela nafas. Tabib biasa mana bisa menyembuhkan gurumu katanya. Tapi sudahlah, oh, aku berhasil meminta obat pemunah dari pengemis itu. Mari kita obati. Setelah berkata begitu, Tio Kiong Yan bekerja cepat sekali, untuk mencekoki obat pemunah racun yang diperoleh dari Sam Yau ke dalam mulut Liput Hwasio. Selesai memberikan obat itu, Tio Kiong Yan menguruti lagi sekujur tubuh si pendeta. Lama juga, sampai akhirnya terdengar suara berkeruyukan dete perut pendeta itu. Malah tidak berselang lama, pendeta ini sudah memuntahkan cairan hitam. Sejenak itulah Liput Hwasio tersadar dari pingsannya. Cuma saja keadaannya masih lemah sekali. Dia belum bisa bergerak atau untuk bicara, cuma matanya saja yang memandang redup kepada muridnya dan Tio Kiong Yan bergantian, seakan-akan bertanya apa yang telah terjadi. Lo Chiam Pua, tenanglah, kau akan segera sembuh kata Tio Kiong Yan gembira, dia mulai menguruti lagi tubuh Liput Hwasio. Si Mesum Girang bukan main melihat gurunya sudah tersadar dari pingsannya. Muka Liput Hwasio pun sudah tidak sehitam geseng tadi. Cepat-cepat si Mesum menghampiri, memegang tangan guru. Suhu panggilnya, suara tergetar, matanya mengucurkan air matu Girang bercampur terharu. Liput Hwasio belum bisa berkata-kata, dia hanya diam saja mengawasi muridnya. Lewat beberapa saat lagi Liput Hwasio memuntungkan entahkan cairan hitam pula. Dan sekarang keadaannya jauh segar. Bibirnya sudah tidak sekaku tadi, bergerak-gerak ingin bicara. Lo Chiam Pua beristirahat dulu, nanti juga keseharan Lo Chiam Pua akan pulih. Menghibur Tio Kiong Yan. Si pendeta mengangguk. Dia memandang dengan sorot metu berterima kasih. Selesai menguruti sekujur tubuh Liput Hwasio, Tio Kiong Yan minta pada pelayan untuk mempersiapkan sebuah kamar untuknya, dia ingin beristirahat. Si Mesum duduk di sisi pembaringan Liput Hwasio, yang menjadi gurunya. Akhirnya Liput Hwasio bisa bicara, suaranya masih perlahan dan lemah. Muridku panggil Liput Hwasio kepada si Mesum. Suaranya sembar sekali. Ya, Suhu. Siapakah, siapakah pelajar, baju putih? Tadi tanya Liput Hwasio dengan suara belum lancar. Dia yang menolongi Suhu, entah siapa namanya, tapi Tio Kiong Yan belum sempat menanyakan namanya, karena dia terlalu letih dan ingin beristirahat dulu. Nanti kau sampaikan ucapan terima kasihku pesan Li. Put Hwasio lagi. Si Mesum menganggur. Suhu, kata penolong kita tadi, bahwa Suhu harus tidur beristirahat dulu, jangan terlalu banyak berpikir yang tidak-tidak, karena ketenangan perlu sekali untuk menyembuhkan sakit suhu, kata si Mesum. Liput Hwasio mengangguk dan memejamkan matanya. Si Mesum menunggui gurunya dengan setia. Hatinya agak lega dan terhibur melihat berangsur kesehatan gurunya mulai pulih. Sorenya, Tio Kiong Yan sudah muncul lagi di kamar itu, memeriksa keadaan Liput Hwasio. Racunnya sebagian besar sudah dipunahkan, kata Tio Kiong Yan selesai memeriksa sekujur tubuh Liput Hwasio. Lo Chiampua beristirahat yang cukup, nanti keseharan Lo Chiampua pulih. Terima kasih, pemuda yang baik hati, kata Liput Hwasio dengan suara yang masih lemah, namun keadaannya jauh lebih segar dari sebelumnya. Kau telah menyelamatkan jiwa lolap. Itu kewajiban kita sebagai orang kangowu yang berkelana, saling tolong. Sakit dalam perantauan adalah hal yang paling menyedihkan. Siapa nama mutanya Liput Hwasio? Tio Kiong Yan. Kau murid siapa? Tio Kongcu Bu Beng Siansu. Bu Beng Siansu? Tanda petik. Ia mengangguk Tio Kiong Yan. Lo Chiampua kenal guruku. Ia, Lola pernah bertemu satu kali. Bu Beng Siansu seorang yang luar biasa, kepandainya sangat tinggi. Kalau demikian kau murid Tian Sanpei. Benar Lo Chiampua. Pantas, memang murid-murid Tian Sanpei terkenal sekali sebagai pendekar-pendekar yang ariaf bijaksana di samping sangat ringan tangan menolongi orang yang tengah dalam kesulitan. Lo Chiampua terlalu memuji. Tidak, bukan memuji. Ini kenyataan bahwa Tian Sanpei merupakan pintu perguruan yang menghasilkan murid yang sangat baik. Tanda seru. Tio Kiong Yan tersenyum. Terima kasih atas pujian Lo Chiampua. Semoga luka Lo Chiampua cepat-cepat sembuh. Liput Hwasio menghela nafas. Benar, racun di tubuhku sudah dipunahkan tapi rupanya sulit untuk menghindarkan cacat di tubuhku tanda seru kata Liput Hwasio. Cacat di tubuh Lo Chiampua tanya Tio Kiong Yan sambil mengawasi Liput Hwasio. Liput Hwasio masih lemah, dia mengangguk perlahan. Ya, biarpun jiwaku tertolong, tapi ilmu silatku punah. Dan kaki tanganku menjadi lumpuh. Sepasang alis Tio Kiong Yan mengkerut, dalam-dalam. Benarkah itu Lo Chiampua? Benar mengangguk Liput Hwasio. Tapi, kalau memang beruntung, aku hanya cacat tangan kiri dan kaki kiri, tapi jika memang tidak bisa dihilangkan mungkin sekujur tubuh Lola akan bercacat dan lumpuh. Tanda petik. Itu hanya dugaan Lo Chiampua saja tapi jika memperoleh. Pengobatan yang tepat, tentunya bisa disembuhkan. Lolap tahu, betapapun juga racun yang merusak peredaran darah dan sel-sel syaraf di tubuh Lolap, sudah tidak bisa dipunahkan seluruhnya. Karena itu, Lolap tahu, selanjutnya Lolap akan menjadi manusia tidak berguna. Tio Kiong Yan sendiri sebetulnya sudah mengetahui hal itu. Justeru dia tengah berusaha untuk menyelamatkan Liput Hwasio dari kelumpuhan, karena itu dia telah menguruti sekujur tubuh Liput Hwasio, agar peredaran darahnya dapat mengalir dengan lancar. Tapi sekarang Liput Hwasio sendiri telah mengatakan begitu, berarti si pendeta sudah menyadari bahaya kelumpuhan yang mengancam dirinya, membuat Tio Kiong Yan tidak bisa membohonginya. Kongcu, kau baik sekali. Nanti jika ada kesempatan Lolap ingin menghadiahkan sesuatu kepadamu, kata Liput Hwasio kemudian. Jangan Loh Chiam Pua berkata begitu, semua yang dilakukan ini bukanlah disebabkan Boan PWM mengharapkan imbalan sesuatu dari Loh Chiam Pua. Janganlah Loh Chiam Pua terlalu memikirkan hal itu. Bukan hanya untuk membalas kebaikan hatimu saja, Tio Kongcu, justru untuk keselamatan dunia persilatan. Kalau memang Lolap sudah lumpuh berarti manusia seperti Lolap tidak pantas lagi untuk melindungi sebuah benda mustika, hanya akan membuat para penjahat mengilir dan juga mengincar terus kepada Lolap. Lolap ingin menghadiahkan kepadamu sebuah kuda-kudaan batu kemalah hijau tanda seru. Muka Tio Kiong Yan berubah. Kuda-kudaanku malah hijau tanyanya dengan suara dan sikap tidak mempercayainya. Liput Hwasio mengangguk. Ya tanda seru menyahut si pendeta. Memang benar Lola akan menghadiahkan kuda-kudaanku malah hijau. Jangan Loh Chiam Pua berkata begitu, Boampua tidak pantas menerima barang berharga itu kata Tio Kiong Yan. Liput Hwasio menghela nafas, dia bilang, Sebetulnya, Lolap menghendaki agar kau menyimpan barang itu, dan lalu mengajak murid Lolap untuk pergi ke suatu tempat agar kau membimbing murid Lolap itu, supaya kelak dia menjadi orang yang berkepandaian lumayan. Kasihan dia, si Mesum, dia selalu saja mengalami penderitaan. Dan kau tentu bersedia buat mengajari muridku itu. Waktu itu, Tio Kiong Yan ragu-ragu, untuk sejenak lamanya dia berdiam diri. Tio Kongcu, bagaimana desak Liput Hwasio? Akhirnya Tio Kiong Yan mengangguk. Baiklah Loh Chiam Pua tanda seru. Liput Hwe Hio menoleh kepada si Mesum, dia bilang, Mesum, ambilkan kuda-kudaanku malah hijau dari saku Lolap. Si Mesum sejak tadi sudah tidak bisa membendung air matanya, dia menangis terisak-isak. Dia meroboh saku jubah Guru Nfa mengeluarkan mustika kuda-kudaanku malah hijau. Berikanlah kepada Tio Kongcu perintah Liput Hwasio, karena pendeta ini masih belum bisa menggerakkan kedua tangannya. Si Mesum memberikan kuda-kudaanku malah hijau itu kepada Tio Kiong Yan. Tio Kiong Yan menyambut barang mustika itu dengan perasaan tidak karuhan. Di dalam rimba persilatan, hampir semua orang Kangou menghendaki kuda-kudaanku malah hijau ini. Mereka mencari ke segala penjuru dan mempertaruhkan jiwa masing-masing. Namun sekarang, tanpa bersusah payah justru Tio Kiong Yan sudah dihadiahkan kuda-kudaanku malah hijau ini tentu. Saja hal ini membuat Tio Kiong Yan sendiri tidak tahu apakah dia harus bergembira ataukah dia harus bersedih dan terharu. Waktu itu si Mesum telah berlutut di dekat Tio Kiong Yan, bocah itu bilang, Tio Kongcu tolonglah guruku supaya tidak bercacat dan lumpuh tanda seru. Tio Kiong Yan memasukkan kuda-kudaanku malah hijau ke dalam sakunya, lalu dia membangunkan si Mesum dari berlututnya. Memang aku akan berusaha menolongi Liput Lociampuwe. Tapi, untuk bicara terus terang, memang ancaman kelumpuhan pada gurumu itu sulit dihilangkan tanda seru. Setelah berkata begitu, Tio Kiong Yan menghala nafas dalam-dalam, menoleh kepada Liput Hoesyo, barulah kemudian dia berkata lagi, Liput Lociampuwe, perintah Lociampuwe akan Buaampuwe laksanakan sebaik-baiknya. Kalau memang terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada diri Lociampuwe, selain akan melindungi kuda-kudaanku malah hijau ini, Buaampuwe juga akan memperlakan adik kecil ini sebagai adik Buaampuwe tanda seru. Bagus kata Liput Hoesyo sambil tersenyum terharu. Terima kasih untuk kebaikanmu, Tio Kongcu tanda seru. Tio Kiong Yan menjurah memberi hormat kepada Liput Hoesyo. Semoga Buaampuwe bisa melaksanakan tugas yang diberikan Lociampuwe dengan sebaik-baiknya tanda seru katanya lagi. Setelah berkata begitu, Tio Kiong Yan mulai menguruti lagi tubuh Liput Hoesyo. Tapi tampaknya memang Liput Hoesyo tidak memiliki harapan bisa semibuh kesuahannya. Obat pemunah racun yang diperoleh dari Semyo, datangnya terlambat sekali. Dan racun sudah terlanjur merusak sel-sel syaraf pendeta itu, yang menyebabkan terjadinya kelumpuhan pada diri pendeta itu. Tio Kiong Yan sendiri berulang kali menguruti tubuh si pendeta, tapi sejauh itu tetap saja dia tidak berhasil memulihkan kesehatan si pendeta. Sudah, Tio Kongcu kata Liput Hoesyo sambil tersenyum pahit, ketika dia melihat sekujur tubuh Tio Kiong Yan sudah banjir oleh keringat. Tidak usah Tio Kongcu mengusahakan lagi, karena akan sia-sia belaka memang Lolap akan menjadi manusia bercacat dan lumpuh. Sudahlah, Lolap menerima semua cobaan ini dengan hati lapang, tapi, yang menjadi harapan Lolap, agar si mesung tidak diterlantarkan. Tanda seru. Tio Kiong Yan cepat-cepat memberi hormat. Tentu saja Bu Ampua tidak berani menelantarkan pesan Lo Ciampua katanya. Begitulah, Tio Kiong Yan menemani si pendeta beberapa saat lamanya lagi, setelah tenaganya pulih, dia menguruti lagi tubuh si pendeta. Sampai akhirnya Liput Hoesyo bertanya, apakah Tio Kongcu tidak pergi untuk ambil bagian merundingkan pedang mustika yang ada di tangan si rase terbang. Tio Kiong Yan menjeleng. Sore ini si rase terbang mengadakan pertemuan, dan dia akan memperlihatkan pedang mustika. Pertemuan itu akan dihadiri oleh manusia-manusia tamat yang kemaru akan benda pusaka itu. Sebetulnya, tanpa pedang mustika itu, kalau seorang memiliki kepandayan yang terlatih sempurna, itu pun sudah lebih dari cukup. Mendengar perkataan Tio Kiong Yan seperti itu, muka Liput Hoesyo berubah merah. Benar apa yang dikatakan Tio Kongcu? Memang benar begitu. Lola pernah berpikir keliru dengan berkeinginan untuk memiliki juga pedang mustika setelah berkata begitu, Liput Hoesyo menghela nafas dalam-dalam. Tio Kiong Yan tersenyum. Lo Chiampua, biarlah Boampua merawat Lo Chiampua untuk beberapa waktu, sampai keseharan Lo Chiampua pulih katanya. Muka Liput Hoesyo terang sejenak, namun akhirnya dia menggelengkan kepalanya berulang kali, wajahnya juga jadi muram. Jangan, jangan kata Liput Hoesyo. Janganlah disebabkan lolat, akhirnya Tio Kongcu jadi terlibat urusan yang tidak penting ini. Tio Kong Yan tersenyum. Urusan apakah yang lebih penting selain merawat orang sakit tanya Tio Kiong Yan. Liput Hoesyo terharu. Tio Kiong Yan menoleh kepada si Mesum. Adik kecil, mari kita membantu Lo Chiampua bersalin pakaian ajaknya. Si Mesum menghapus air matanya, mengiakan. O-O-O Dewi Kazeta A-O-O-O. Kita tinggalkan dulu Liput Hoesyo yang tengah dirawat oleh Tio Kiong Yan dan si Mesum. Marilah kita beralih dulu melihat keadaan di sebuah tempat. Di sebelah selatan dari kota tersebut terdapat sebuah sungai yang cukup lebar. Sungai yang haulunya di sebelah utara kota Siangyang itu, ternyata merupakan sebuah sugai yang sangat penting bagi perdagangan. Karena kapal-kapal pedagang umumnya berlabuh di tepi pantai tersebut. Dibandingkan dengan sungai Huang Ho memang sungai Ye Uchui kalah lebar. Namun dilihat sepintas, sungai ini pun sangat lebar sekali. Justru pada sore itu, di tepi pantai sungai itu telah berkumpul cukup banyak sekali orang-orang yang berpakaian sebagai jago silat. Pakaian mereka beraneka ragam, mereka juga membawa senjata beraneka ragam. Di antara orang-orang yang hadir di tempat itu, tampak jago-jago rimba persilatan yang ternama. Semuanya tengah berdiri dan duduk di tempat-tempat yang mereka rasakan cukup enak. Terpisah tidak jauh dari orang-orang yang tengah berkumpul itu, di atas sebongkah batu yang datar dan cukup luas, selebar lima meter, dihias oleh kain merah. Di batu itu masih kosong tidak terlibat suatu apapun juga. Semua orang selalu sering menyandang ke arah batu itu, bagaikan mereka tengah menantikan sesuatu muncul di bongkahan batu yang cukup lebar itu. Seng sore telah lewat, akhirnya tibalah maghrib. Di waktu itu, orang yang berkumpul di tempat tersebut semakin ramai saja. Mereka pun menimbulkan suara yang cukup berisik. Obor telah dinyalakan di berbagai tempat, sehingga keadaan di tepi pantai itu cukup terang, terlebih lagi dengan adanya sinar berkilauan dari pantulan air sungai terhadap sinar obor-obor yang dinyalakan di sekitar tempat itu. Waktu itu, tampak seorang laki-laki berusia lanjut dengan tubuh yang kurus jangkung, telah melompat naik ke atas bongkahan batu datar itu. Dia merangkapkan kedua tangannya selamat. Bertemu dan selamat datang di tempat ini saudara-saudara dan sahabat rimba persilatan. Tentunya kalian sudah tidak bersabar ingin menyaksikan mustika yang akan kami perlihatkan. Tapi, kalian harus bersabar, tidak lama lagi si rase terbang akan muncul dengan pedang mustika itu. Semula keadaan di sekitar tempat itu, waktu lelaki kurus jangkung itu melompat naik ke atas batu datar itu, menjadi sunyi. Namun, mendengar perkataan lelaki jangkung itu tersebut, ramai lagi tempat itu dengan bisik-bisik dari orang-orang yang tengah berkumpul di tempat tersebut. Orang bertubuh jangkung itu berkata lagi, Siob Tebian Lu Xiang, dengan ini mewakili si rase terbang untuk menyampaikan hormat dan juga terima kasihnya atas kesediaan saudara-saudara datang hadir di tempat ini setelah berkata. Begitu, orang yang mengaku bernama Bian Lu Xiang, merangkapkan kedua tangannya memberi hormat keempat penjuru. Keadaan jadi sunyi lagi. Dengarlah saudara-saudara, maksud pertemuan kali ini adalah untuk merundingkan pedang mustika, karena itu, disamping melihat pedang mustika, nanti tentunya akan ada piebu yang menarik untuk memperlihatkan kepandayan masing-masing bagi mereka yang merasa dirinya layak memiliki pedang mustika itu. Mengertikah saudara-saudara sekalian? Tanda petik. Mengerti. Tapi bagaimana care penentuan pemenangnya tanya salah seorang di antara teriakan orang-orang lainnya yang berkumpul di situ? Tentu saja yang memiliki kepandayan tertinggi adalah orang yang berhak untuk memiliki pedang pusaka itu menyahuti Bian Lu Xiang. Tidak lama lagi tentu si rase terbang akan datang, kita harus sabar menunggunya. Setelah berkata begitu, Bian Lu Xiang melompat turun, keadaan di tempat itu jadi ramai lagi oleh percakapan orang-orang tersebut, yang menduga-duga entah bagaimana bentuknya pedang mustika yang hendak mereka lihat. Lewat satu jam lebih, Bian Lu Xiang melompat lagi ke atas batu pilar yang lebar itu. Saudara-saudara sekalian, ada berita gembira yang Xiao tak ingin sampaikan kata Lu Xiang. Si rase terbang yang kita nanti-nantikan telah tiba. Dipersilahkan si rase terbang keluar memperlihatkan diri. Sambil berkata begitu, dengan sikap hormat, Bian Lu Xiang membawa sikap seperti juga tengah mempersilahkan agar seorang naik ke atas batu datar itu. Sesosok tubuh melompat ke atas batu itu dengan ringan, dia hinggap di sana tanpa mengeluarkan suara sedikit pun juga. Segera terdengar pujian di sana-sini, karena ginkang yang diperlihatkan orang itu mahir dan sempurna sekali, dia hingga peringan seperti juga turunnya segumpal kapas belaka. Tapi, setelah melihat jelas orang yang melompat naik ke atas batu tersebut, orang-orang yang hadir di tempat tersebut jadi tertegun heran dan merasa tidak senang, karena di waktu itu mereka memperoleh kenyataan, orang yang baru saja naik ke batu datar itu adalah seseorang yang mengenakan topeng penutup muka. Tentu saja ini membuat mereka tidak puas. Dengan mengenakan topeng muka seperti itu, si Rase Terbang seakan juga tidak memperlihatkan wajahnya dan dirinya yang sebenarnya kepada mereka. Karena dari itu, segera juga terdengar bisik-bisik tidak puas di antara orang-orang yang hadir di tempat itu. Sedangkan si Rase Terbang merangkapkan kedua tangannya membeli hormat. Maafkan si Yau terdatang agak terlambat, juga terima kasih atas kehadiran saudara-saudara persilatan berkumpul di sini. Hari ini kita akan merundingkan pedang mustika yang kebetulan diperolehku setelah berkata begitu, si Rase Terbang mengeluarkan sebatang pedang, dia cungkan ke atas. Sarung pedang itu sangat indah sekali, karena sarungnya penuh dengan hiasan batu permata yang mahal harganya. Inilah pedang mustika itu kata si Rase Terbang sambil menggerak-gerakan pedangnya itu. Seketika keadaan jadi hening dan sepi, semua mat mengawasi dengan ke arah pedang di tangan si Rase Terbang. Semua orang yang berada di tempat itu mengawasi dengan mengilir kepada pedang di tangan si Rase Terbang. Kalau saja mereka tidak pernah mendengar kepandaian si Rase Terbang sangat tinggi, tentu mereka sudah melompat untuk merebutnya. Waktu itu si Rase Terbang berkata lagi pedang mustika ini merupakan barang berharga yang jarang ada duanya di dalam dunia ini. Tapi, sesungguhnya, dari kehebatan pedang ini, masih tersembunyi suatu rahasia lainnya, yaitu pembuat pedang ini adalah seorang tokoh rimba persilatan yang kepandainya tiada tandingan. Waktu dia membuat pedang mustika ini, ia menghendaki agar orang yang berhasil jadi majikan pedang ini supaya duduk sebagai pemimpin orang-orang rimba persilatan. Benarkah tanya beberapa orang seakan tidak percaya? Ya, benarkah itu tanya beberapa orang lainnya? Di antara orang-orang yang hadir di situ jadi ramai sekali membicarakan soal pesan pembuat pedang mustika tersebut, mereka seakan sulit mempercayai. Si Rase Terbang mengangkat tangannya. Tenang, dengarkanlah dulu keterangan lebih jauh katanya. Sebetulnya, Xiao Wu Teh memang ingin sekali memiliki pedang mustika ini, namun sejauh itu Xiao Wu Teh belum memiliki keberanian untuk menjadi ketua orang-orang rimba persilatan. Karenanya Xiao Wu Teh sengaja mengundang saudara-saudara sekalian untuk merundingkan halnya pedang mustika ini. Kita pilih saja Beng Cu teriak beberapa orang. Siapa yang memiliki kepandaian tertinggi, dialah yang berhak menjadi Beng Cu dan juga harus menjadi majikan pedang mustika itu. Setuju menyahuti si Rase Terbang. Sekarang dengarlah dulu keterangan Xiao Wu Teh. Dalam kesempatan ini setiap orang berhak memperlihatkan ilmu andalannya, lalu jika nanti telah terpilih orang yang benar-benar memiliki kepandaian tertinggi, dialah yang terpilih sebagai Beng Cu. Waktu itu tidak ada lagi perdebatan, tidak bisa diganggu-gugat. Yang menjadi Beng Cu berhak memiliki pedang mustika ini. Setuju. Akur teriak orang-orang yang hadir di tempat itu, si Rase Terbang tertawa. Siapa yang akan mulai? Sepi sejenak, namun akhirnya terdengar orang berseru. Aku menyusul dengan itu, sesosok tubuh melompat ke atas batu datar itu. Ternyata orang itu adalah seorang berusia lanjut, rambut dan kumis jenggotnya sudah putih semuanya. Dia mengenakan pakaian warna kuning muda tubuhnya tidak begitu tegap, namun dilihat dari sinar matanya, tampaknya dia memang memiliki iwekang yang tinggi. Dia mencekal senjatanya terdiri sebuah ruyung, dan menggerak-gerakan ruyungnya itu. Nah, siapa yang ingin menemani lohu buat main-main tanyanya menantang sambil menggerakkan terus ruyungnya. Aku tanda seru terdengar orang berseru dan disusul dengan melesatnya sesosok bayangan yang melambung ke tengah udara, hingga peringan sekali di batu datar itu. Tanpa banyak bicara, ruyung orang tua itu bergerak untuk menyerang. Orang yang baru melompat naik itu adalah seorang pemuda berupa 30 tahun, dia bergerak gesit sekali, dia bisa menghindarkan diri berulang kali dari sambaran ruyung lawannya. Kemudian dia balas menyerang bertubi-tubi sebanyak 10 jurus disusul lagi dengan gerakan tubuhnya yang sebat sekali, seperti juga angin belaka. Dalam keadaan seperti itu, orang tua yang bersenjata ruyung tersebut harus main mundur 3 kali, barulah dia bisa balas menyerang lagi. Namun pertempuran itu berlangsung tidak lama, dengan kemenangan direbut orang tua bersenjata ruyung. Setelah lewat 40 jurus lebih, orang tua itu bisa menghajar pinggul lawannya dengan ruyungnya, membuat tulang pinggul lawannya patah dan hancur, dia terguling ke bawah batu datar itu. Sedangkan dari balik batu itu melompat lagi dengan gesit sesosok tubuh. Tanpa banyak bicara, sosok tubuh yang baru melompat tersebut sudah menyerang dengan hebat kepada orang tua bersenjata ruyung tersebut. Setiap serangannya mengandung maut. Di waktu itu tampak orang tua bersenjata ruyung sudah lelah, dia terdesak hebat, karena memang orang yang baru naik itu memiliki kepandayan sangat tinggi sekali. Sedangkan saat itu si Rase terbang menyaksikan jalannya pertempuran itu dengan sorot metu yang tajam sekali. Makanya, tidak tampak sehingga tidak terlihat apa perasaannya di waktu itu. Segera si orang tua bersenjata ruyung bisa dirubuhkan oleh lawannya, kemudian orang tersebut menantang lawan yang baru. Dua kali naik dua orang yang beruntun bisa dirubuhkannya, dan orang itu mengangkat tangannya tinggi-tinggi dengan gembira sekali. Aku sudah tiga kali memenangkan pertandingan, aku berhak untuk beristirahat tanda seru-serunya, dia kemudian melompat turun dari batu datar itu. Di saat itu tampak dari kalangan orang yang hadir telah melompat naik ke atas batu tersebut sesosok tubuh lagi. Gerakannya begitu gesit dan cepat. Dia menantang agar ada orang yang mau menemaninya untuk main-main beberapa jurus. Memang beberapa orang telah menemaninya Piebu, dan kemudahannya dia yang memenangkan sebanyak tiga kali. Memang pada waktu itu yang turun Piebu cukup banyak, sampai akhirnya setelah mendekati tengah malam, yang bertempur hanya beberapa orang lagi, dengan kemenangan yang berhasil mereka raih dan juga mereka sudah dapat untuk dicalonkan sebagai pemenang, kalau saja berhasil merubuhkan beberapa orang saingan mereka. Keadaan menjelang tengah malam menjadi tegang, karena mereka semuanya terdiri dari jago-jago yang memiliki kepandayan tinggi. Mereka semuanya merupakan jago-jago yang memiliki kepandayan hebat dan nama terkenal, karena dari itu tidak mengherankan kalau pertempuran yang berlangsung semakin lama jadi semakin hebat saja. Si Rase Terbang sendiri tenang-tenang duduk di tempatnya, sama sekali dia tidak berusaha ikut dulu dalam pertempuran yang ada. Dia merupakan jago terakhir yang akan menguji jago yang memenangkan Piebu tersebut. Di waktu itu tampak si Rase Terbang pun berulang kali membolang-balingkan pedangnya, seakan juga dia hendak memancing nafsu tamak dari para pemenang itu, agar bertempur mati-matian. Dengan melihat pedang itu jelas nafsu untuk menang bagi mereka semakin besar. Si Rase Terbang justru hendak menyaksikan pertempuran yang seru dan berarti dari jago-jago yang memiliki kepandayan sangat tinggi. Pertempuran demi pertempuran telah lewat, di waktu itu memang seorang jago tua berjenggot panjang sekali sampai ke perutnya sudah keluar sebagai pemenang terakhir. Dia mengaku berasal dari Hong Tong Pei. Si Rase Terbang melompat naik ke atas batu datar itu dia merangkapkan kedua tangannya. Syukur Lociampuo yang memperoleh kemenangan ini mudah-mudahan memang Lociampuo juga bisa merubuhkan aku tanda seru. Kata si Rase Terbang dengan suara yang nyaring, diiringi dengan suara tertawanya yang tawar. Orang tua itu mengawasi tawar kepada si Rase Terbang. Apakah engkau yang sebenar-benarnya si Rase Terbang tanyanya? Si Rase Terbang mengangguk. Benar, mengapa Lociampuo bertanya begitu balik? Tanya si Rase Terbang. Justeru aku khawatir, kalau-kalau kau bukan si Rase Terbang yang sejati menyahuti orang tua itu dengan ketus. Mengapa begitu tanda seru? Tanya si Rase Terbang kurang senang, nada suaranya jadi meninggi. Karena kau menutupimu kamu dengan topeng itu, siapa yang tidak akan curiga karenanya tanda seru menyahuti orang tua itu senatnya. Kalau memang kau tidak mempercayai bahwa aku adalah si Rase Terbang, nantipun bisa dibuktikan jika Lociampuo sudah bertempur denganku tanda seru. Ya, memang nanti akan kubuktikan kata orang itu sambil tertawa dingin. Kau sudah siap? Si Rase Terbang mengangguk. Sudah tanda seru. Bagus. Aku yang mulai menyerang? Tanda petik. Silahkan, sebagai tuan rumah, jelas aku harus memberikan kesempatan tiga kali kepada tamuku. Kau kata si Rase Terbang dengan tenang seakan juga dia tidak memandang sebelah metu kepada lawannya itu. Orang tua itu tidak sejie-sejie lagi, dia sudah mulai menyerang. Pukulan kepalan tangan orang tua itu bukan pukulan biasa, karena dia memukul dengan kepalan tangan penuh diliputi oleh sinkang yang kuat. Tapi si Rase Terbang dapat menghindarkan dengan mudah, dia berkelit ke samping kanan. Orang tua itu menyerang bukan berhenti sampai di situ saja, karena dia sudah meninju lagi beberapa kali. Si Rase Terbang tetap saja mengelak ke sana kemari. Sampai akhirnya, waktu dia sudah tidak bisa mengelakkan lagi, karena orang tua itu sama sekali tidak memberikannya kesempatan bernafas, cepat luar biasa dia menyentil dengan jari telunjungnya. Hebat kesudahannya. Tubuh orang tua itu terhuyung mundur. Si Rase Terbang tertawa. Kepandayan lociampua masih di bawah kepandayanku, sinkang lociampua pun masih kalah setingkat dengan sinkangku. Kalau memang kita bertempur dengan tangan kosong, berarti kau akan kalah, lociampua. Lebih baik kau keluarkan senjata muwaktu berkata begitu. Sikap si Rase Terbang seakan juga seorang dari kalangan lebih tua bicara terhadap golongan yang lebih muda, dia seperti tidak memandang sebelah metuk kepada orang tua tersebut. Muka orang tua itu sebentar pucat, sebentar lagi berubah jadi marah. Dia benar-benar kaget tidak menyangka. Satu kali si Rase Terbang membalas menyerang, dengan sentilan jari telunjuknya saja, tapi si Rase Terbang berbasil membuat dia terhuyung. Malah, orang tua yang mengaku dari Hong Tong Pei itu merasakan dadanya sangat sakit.